Terima kasih Mbak Rona, selamat siang sekena peserta. Ini ada beberapa teman dan mahasiswa saya dari UI ikut bergabung, terima kasih sudah berbagi. Menurut saya ini juga bagian dari CSR Pendidikan Tinggi ketika mengadakan seminar dan tidak berbayar, karena ilmu memang harus dibagikan. Karena beberapa sudah mulai memikirkan, harus ada komitmen, harus berbayar, dan sebagainya. Saya kira ini adalah hal yang sangat positif yang kita bisa contoh terkait dengan implementasi CSR di masa pandemi, dan khususnya digital CSR. Nah, sebetulnya apa yang akan saya sampaikan, ini merupakan rangkaian riset yang saya lakukan, di mana CSR ini bagian dari peminatan kajian saya. Dan ini sedikit melengkapi apa yang sudah secara komprehensif tadi disampaikan oleh Ibu Ratih, lengkap sekali dari teori-teori besarnya sampai ke bagaimana hal tersebut diimplementasikan. Nah, barangkali nanti ada sedikit contoh yang kemudian kita bisa menarik benang merah untuk melihat bagaimana menteorisasikan komunikasi di dalam CSR ini. Begitu ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Dan saya juga berharap nanti diskusi bisa berkembang dan memperkaya paparan ini. Jadi, saya juga belajar. Jadi, apa yang saya sampaikan adalah simboli convergence of local wisdom in cross-cultural collaborative social responsibility. Ini kasus Indonesia. Kalau CSR itu corporate social responsibility, maka dalam saksian saya ini, saya lebih menyebutnya sebagai collaborative social responsibility. Mengapa demikian? Nanti kita lihat. Dan tentu saja dengan mempertimbangkan komunitas lokal yang semuanya memiliki budayanya sendiri dan juga local wisdomnya sendiri, seperti tadi sudah disampaikan. Baik, berikutnya. Nah, sebagai pengantar, kita kajian ini memang khusus untuk multinational corporation di Indonesia. Namun demikian, sebetulnya social responsibility itu tidak hanya dilakukan oleh multinational corporation, melainkan juga bentuk apapun organisasinya. Bahkan tidak harus perusahaan atau PT, tetapi juga organisasi-organisasi yang seperti NGO, atau bahkan UKMK pun bisa melakukan social responsibility. Nah, di Indonesia, ini yang spesial ya, di Indonesia itu CSR compulsory atau wajib. Nah, itu tidak ada di negara lain. Itu penting kita garisbawahi. Jadi, kadang-kadang, apakah ini juga bagian dari karakter Indonesia ya, bahwa kalau tidak ada pemaksaan, tidak tergerak. Sehingga pemerintah membuat peraturan ini, memaksa bahwa setiap perusahaan itu harus melakukan CSR dan ada hukumannya, gitu ya. Hukumannya ada, meskipun tidak keras sekali, tetapi ada. Sehingga ini membuat perusahaan juga memperhatikan. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu kemudian dikolaborasikan untuk membangun kota, ya. City development, city landmark, dan sebagainya itu kemudian di CSR-kan dan dibiayai oleh perusahaan, lalu mereka pasang nama perusahaan di taman kota, misalnya, atau di tempat, di kursi-kursi yang ada di pedestrian, misalnya, seperti itu. Berikutnya. Nah, seringkali CSR ini dikaitkan dengan Sustainable Development Goals. Jadi, bagian aktivitas CSR itu disusun ketika perencanaan strategis organisasi melihat bahwa berdasarkan formatif research, seperti tadi disampaikan ya, CSR itu tidak hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan menolong-menolong, tetapi bahkan harus diawali dengan research, research tentang kebutuhan dari stakeholders yang menjadi sasaran. Kalau tidak berdasarkan research, nanti salah melakukan CSR-nya tidak yang dibutuhkan masyarakat, tetapi apa yang diinginkan oleh perusahaan, misalnya, yang dibutuhkan sekolahan, tetapi yang dibangun sanitasi lah kan meleset ya, jadi tidak sesuai. Karenanya perlu yang disebut sebagai formatif research, di mana formatif research itu sendiri terdiri dari tiga hal utama, di mana organisasi menganalisis dirinya sendiri, kemudian menganalisa situasi publiknya, dan menganalisa situasi masyarakatnya. Jadi dengan tiga tersebut, maka lebih tepat sasaran, strategi yang disusun dan juga implementasinya lebih tepat sasaran. Dan biasanya memang mengacu pada SDGs ini. Dulu sebelumnya SDGs ini adalah Millennium Development Goals, itu hanya ada delapan bidang, tapi kemudian di-develop lagi melalui summit yang dihadiri oleh kurang lebih 120 negara, dan disepakati bahwa menjadi Sustainable Development Goals ini. Totalnya ada 17. Jadi ada yang sangat dasar, ada yang turunannya, ada yang pada tataran filosofinya. Nah, kita mau melakukan CSR yang mana, perusahaan mau melakukan CSR yang mana, tentu melihat pada hasil formatif research ini, kemudian menetapkan, mendukung SDGs yang mana. Nah, itu semua nanti akan dinilai oleh pemerintah. Nah, di akhir nanti akan saya berikan bahwa ketika mereka sesuai dan bagus CSR-nya dengan indikator-indikator penilaian tertentu, maka akan ada award, penghargaan kepada perusahaan ini. Jadi, kembali ke tadi, ada aturannya diwajibkan, tapi juga ada reward-nya ketika perusahaan melakukan dengan baik dan sustain atau keberlanjutan. Berikutnya. Nah, dalam sajian saya ini memang mengfokuskan pada teori-teori tertentu yang menurut saya tepat untuk membedah masalah ini. Jadi, kalau tadi relasi kuasa itu sangat lekat dengan perspektif kritis, barangkali teman-teman semua juga sudah tahu ada paradigma-paradigma di dalam kajian komunikasi, positifis, konstruktifis, dan kritis. Nah, sajian saya ini lebih pada konstruktifis, di mana ada konstruksi-konstruksi yang membangun situasi tertentu, yang kemudian itu membutuhkan interaksi, engagement tadi disebutnya, dari satu pihak dengan pihak lainnya. Sehingga teori yang mendasari sajian saya ini adalah yang tentu saja corporate social responsibility, tadi sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif. Kemudian, symbolic convergence theory, ini teorinya Bormann, 2070, bukan, 1972, Bormann mengatakan bahwa ketika ada simbol, simbol yang dimaknai bersama, memiliki makna bersama, maka sebetulnya disitulah titik temu dari proses interaksi kita, proses komunikasi kita. Sedangkan communication theory ini adalah teorinya Gios, dan Gios mengatakan ketika orang berkomunikasi, itu sebetulnya satu dengan yang lain saling menyesuaikan. Apakah menyesuaikannya berdasarkan konvergensi, kesamaan, atau menyesuaikannya berdasarkan divergensi, atau perbedaan-perbedaan. Oh, saya dengan Anda berbeda, ya sudah. Nah, dicapai titik kesepakatan karena perbedaan. Atau, oh kita punya kesamaan A, B, C, D, dan seterusnya. Berarti kesamaan yang disepakati itu adalah karena adanya kesamaan-kesamaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi atau bersinergi. Jadi, dasarnya itu nanti Anda bisa eksplikasi lagi teori-teori ini dengan referensi yang kredibel tentunya. Berikutnya. Nah, ini adalah model yang coba kami bangun di 2016 bersama teman, Bapak Yohannes Temaluru dan Pak Dominikus Unarajan. Ini melalui berbagai macam kajian, sehingga akhirnya kita bisa membuat model ini. Jadi, yang namanya perusahaan, atau dalam hal ini MNC, itu sebetulnya punya HR strategi ketika dia melakukan rekrutmen. Nah, terkait dengan perkembangan sekarang ini dan juga kebutuhan kompetensi lintas budaya, maka perusahaan juga memperhatikan kompetensi tersebut ada tidak pada calon karyawannya ini. Karena apa? Karena nanti ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tidak hanya CSR, mereka membutuhkan orang yang memiliki kompetensi lintas budaya. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh audiens yang dituju, dan tentu saja untuk bisnis sustainability. Sehingga kalau kita lihat pada model ini, selain ada budaya, juga visi dan misi organisasi, kemudian ada tujuan dan strateginya, itu sebetulnya organisasi atau perusahaan ini punya budayanya sendiri. Orang-orang yang bergabung punya budayanya, ada corporate culture, kemudian ketika dia ada di tempat, suatu tempat ada local culture, kemudian ditambah lebih besar lagi ada budaya-budaya yang lebih luas, yang menyertai. Nah, terkait dengan multinational corporation, maka dia punya budaya dari headquarters-nya, yang kemudian diturunkan misalnya dalam code of conduct, ethics, gitu ya. Jadi, ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan secara internal terlebih dahulu. Nah, karenanya ada individual cross-cultural competencies, dan kemudian ada tim. Jadi, dalam tim ini kompetensi lintas budayanya seperti apa. Nanti kita bisa mendiskusikan model ini. Ini juga bukan yang langsung jadi. Jadi, kalau misalnya kita mengkulik satu persatu atau melakukan eksplikasi satu persatu, membutuhkan sesi webinar tersendiri, nanti panjang. Nah, model yang kedua, ini sebenarnya lebih dulu ya, lebih dulu dibandingkan model yang tadi, karena model yang sebelumnya di 2016 ini justru terinspirasi dengan hasil kajian ini. Hasil kajian ini saya lakukan di 2015, itu memunculkan istilah kolaboratif social responsibility model, ketika sebetulnya ada tiga pihak, bahkan empat pihak, yang selalu harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi, jadi kata kuncinya kolaborasi, untuk melakukan CSR ini. Terutama juga ketika kita berhadapan dengan misalnya local government, komunitas-komunitas yang sangat beragam, tidak hanya di kota, tetapi juga di lokasi-lokasi di mana perusahaan ini memiliki cabangnya atau pabriknya, karena perusahaan kan tidak selalu hanya ada di kota besar. Biasanya ada di kota besar itu marketingnya, head office gitu ya, tetapi misalnya pabrik atau tempat produksi lainnya, itu lebih di daerah. Nah, company society atau community ya, government, itu kemudian juga harus mampu mengedukasi media untuk bagaimana media bisa mengkomunikasikan CSR ini secara balance, seimbang gitu ya. Tidak boleh bayar kan, kalau kita ke media tidak boleh bayar ya, nanti itu repot juga, dan media harus menjaga netralitasnya. Maka tadi dijelaskan juga ada pressure group, kelompok penekan yang seringkali malah diberitakan oleh media, karena media ini kan memang senang dengan berita-berita yang memunculkan kehebohan. Kalau biasa-biasa saja, nanti enggak ada yang baca gitu. Kitanya, masyarakatnya juga lebih senang dengan judul-judul yang bombastis. Itu memang agak repot ya, jadi yang di edukasi tidak hanya media, tapi juga pembaca, juga pressure group, dan perusahaan-perusahaannya. Nanti ini kita lihat lagi di hasil ya. Berikutnya, ada tiga multinational corporation yang coba saya sajikan di sini. Yang pertama ini adalah akualestari. Saya kira saya tidak akan secara detail menyajikan. Ini saya tulis agak panjang supaya nanti kalau materi ini dibagikan kepada peserta, bisa dibaca secara lebih detail. Jadi sebetulnya setiap company atau perusahaan atau organisasi memiliki visi-visi dan tujuannya sendiri-sendiri. Nah, salah satu tujuan itu diturunkan ke dalam tujuan dari CSR-nya. Jadi apa yang akan dilakukan? Misalnya kalau dia melakukan kegiatan CSR yang tidak ada kaitannya dengan produknya. Nah, biasanya orang perusahaan kan melakukan CSR yang ada kaitannya dengan produk. Tapi apakah kemudian tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan produk? Nah, alasannya apa? Argumentasinya apa? Mengapa dipilih kegiatan itu? Nah, tentu tidak cukup sekedar milih ya, tetapi tadi berdasarkan hasil formatif research-nya. Selain Aqua Lestari atau Aqua Danone yang juga melihat bahwa perlu adanya keseimbangan antara bisnis dan lingkungan. Itu kan disadari. Jadi apalagi kalau Aqua ini mengambil sumber daya alam. Ini agak repot loh, karena ada satu teman yang dulu pernah bekerja di Aqua sebagai Direktur Komunikasi itu pernah cerita. Kalau kita mata airnya itu ada di perbatasan desa. Itu bisa rame antara satu desa dengan desa lainnya. Kalau yang satu diberi sekolahan, yang satu diberi sanitasi karena berdasarkan formatif research. Nanti mereka bisa komplain, kok sana buatkan kesekolahan, kok kami tidak. Padahal sebetulnya hasil research-nya mengatakan, oh yang dibutuhkan adalah sanitasi. Nah, seperti inilah yang kemudian membutuhkan kompetensi kita untuk berkomunikasi dengan baik. Apakah itu negosiasi atau dalam bentuk komunikasi berikutnya. Nah, kalau Unilever itu mengatakan tema dari CSR-nya ini adalah sustainable living. Jadi, antara lain apa? Misalnya kalau Unilever ini di dalamnya ada kecap bango. Ini mahasiswa dan ibu bapak semua pasti pernah mendengar atau malah menggunakan kecap bango. Nah, dari mana kedele hitamnya? Kedele hitamnya ini dari petani di atal lain di Jogja yang diajarkan menanam kedele hitam yang baik. Sehingga kedele-nya itu yang dihasilkan, kualitasnya sesuai dengan kualitas yang ditetapkan oleh Unilever untuk diolah menjadi kecap bango. Ini mereka tidak perlu repot memasarkan. Jadi, CSR-nya sustainable living ini juga mendukung adanya sustainable business dari perusahaan tersebut. Nah, kalau Unilever ini macam-macam ya. Ada yang cost-related marketing. Misalnya, pasar terbakar. Lalu dia melakukan CSR dengan membangun kembali pasar tersebut, mengedukasi para pemilik stand-stand di pasar tersebut untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi kebakaran lagi. Tetapi, di antara bangunan-bangunan tersebut terselip tuh produk-produknya Unilever. Atau juga misalnya aqua tadi, Anda barangkali pernah membeli aqua satu liter. Kalau membeli aqua satu liter, Anda menyumbangkan sekian rupiah untuk pembangunan saluran air di Indonesia bagian timur. Seperti itu. Jadi, ada keterkaitan antara marketing dan CSR yang dalam hal ini tentu bertujuan untuk membangun reputasi maupun untuk business sustainability. Ini Astra International, temanya adalah Heaven Stands by the Good Man. Jadi, dia harus menjadi seorang yang baik supaya dekat dengan surga. Nah, ini ada empat hal yang menjadi perhatian Astra, Environment, Health, Small Enterprise, UKMK itu menjadi perhatian. dan education. Jadi, tentu hal ini diturunkan sesuai dengan kebutuhan dari lokasi daerah di mana CSR tersebut akan dilakukan. Tidak semuanya satu daerah, kemudian mendapatkan semuanya, tidak begitu ya. Tetapi, tentu dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan masing-masing komunitasnya. Berikutnya. Nah, ini adalah model kolaborasi tadi ya. Model kolaborasi tadi kelihatan di sini. Jadi, kalau dari sisi pemerintah, mereka ini memfasilitasi pengembangan atau pembangunan dan relasi antara perusahaan dengan masyarakat. Khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki budaya agak tertutup. Nah, ini harus diedukasi dan itu bisa dilakukan jika melalui pemerintah kalau kita bicara tentang formal leader atau juga melalui informal leader yang bukan pemerintah ya. Siapa yang bisa diajak bicara dan menjadi panutan bisa menggerakkan, mempersuasi masyarakat untuk bisa membuka dirinya dan dibantu oleh perusahaan ini. Nah, dalam proses riset ini memang ibu bapak dan teman-teman mahasiswa dalam diskusi-diskusi muncul ya bahwa perusahaan, kan kita FGD-nya terpisah ya, perusahaan terpisah, government terpisah, masyarakat terpisah. Nah, itu perusahaan mengatakan kita kadang-kadang juga harus mengedukasi pemerintah lokal gitu. Karena misalnya bagaimana pengelolaan dana, bagaimana menilai fairness, fairness itu apakah harus 50-50 atau proporsional. Nah, edukasi-edukasi pada pemerintah lokal itu juga diperlukan. Nanti pemerintahnya juga membantu, memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, jadi di sini muncul bahwa yang namanya pemerintah itu tidak hanya menjadi regulator, seperti tadi ya, mengeluarkan undang-undang untuk memaksa perusahaan melakukan CSR. Tapi dia juga harus mampu menjadi fasilitator, terutama adalah lokal government di mana CSR tersebut dilaksanakan. Nah, kemudian perusahaan sendiri juga harus belajar, aware, kemudian memahami tentang budaya komunitas itu. Nah, kalau misalnya begini, kalau masyarakat desa itu memang komunikasinya di tempat yang terbuka dan umum. Nah, ini MCK, dulu ada MCK ya. Sekarang kita harus turun lagi melihat MCK ini apakah sudah masuk ke rumah-rumah atau masih menjadi tempat diskusi para ibu-ibu ini. Jadi, temuan kami waktu itu gini, mengapa mereka tidak mau dibuatkan sanitasi di rumah? Ternyata, MCK umum itulah tempat mereka bersosialisasi. Kalau enggak, enggak ada waktu bersosialisasi. Jadi, pagi itu ya nyuci, ya mandi, itu sambil ngerumpi. Ngerumpi di tempat terbuka tersebut. Kemudian pada jam 7, jam 8, mereka sudah harus pulang masak. Suaminya kan ke sawah pagi-pagi. Masak, kemudian menyiapkan makan siang. Langsung sudah, aktivitasnya itu aktivitas di rumah domestik. Baru nanti kalau setelah selesai semua, rapi jam makan siang, bukan suaminya pulang, tetapi ibu-ibu ini mengantarkan rantangnya ke sawah untuk makan bersama di sana. Bapak melanjutkan bekerja di sawah, ibu pulang. Pola-pola ini kan harus dipahami, budaya ini harus dipahami. Kalau tidak, bisa merusak. Nah, kalau merusak pola dan budaya, ini nanti bisa terjadi konflik. Jadi, sebetulnya dengan memahami budaya setempat dan mampu melakukan CSR dengan baik, maka mereka nanti akan juga mendapatkan award atau reward dari pemerintah sebagai seedpad social investment of the business world. Ini bagaimana corporate culture, community culture kemudian muncul di dalam negosiasi dan bagaimana itu kita akomodasi melalui komunikasi-komunikasi yang seperti tadi saya jelaskan, bisa terpetakan dengan sangat baik melalui communication accommodation theory. Nah, itu kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi, tataan yang lebih tinggi menjadi makna bersama, convergence. Berikutnya. Pada saat melakukan komunikasi akomodasi, itu ternyata level yang tertinggi itu coba dicapai. Artinya penerimaan pada orang lain sekalipun ada dilema di dalam proses negosiasi dan proses akomodasi, tetapi mereka mencoba menaikkan level ini sampai pada taraf yang tertinggi sehingga dicapai sebuah kesepakatan. Tidak mudah, tidak mudah itu bayangkan Anda yang mahasiswa ini dengan pacar Anda. Mau makan bakso atau makan sate saja bisa dua jam diskusi. Kalau suami istri mau gorden warna biru atau gorden warna kuning itu juga bisa rame. Apalagi ini dengan masyarakat dan untuk kepentingan banyak orang. Sehingga komunikasi strategi yang muncul adalah convergence. Jadi lebih banyak kekonvergensinya. Jadi mutual convergence daripada divergence. Jadi lebih pada melihat pada kesamaan-kesamaan ketimbang perbedaan-perbedaan. Nah kemudian mutual convergence ini tidak selalu semuanya bisa terakomodir. Bisa disepakati, tidak. Tapi ada banyak justru sebagian besar itu partial convergence. Ada memang yang complete convergence itu dicapai. Tetapi itu sangat sedikit dan biasanya karena kasus-kasus yang khusus. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Berikutnya. Nah ini sebagai penutup. Jadi sebetulnya kalau kita melihat upaya organisasi, mereka itu in a way positive efforts itu dilakukan. Kenapa saya berikan quote-unquote? Karena tadi ada peraturan yang memaksa. Willingness to help itu ditrigger. Ditrigger oleh pemerintah. Nah meskipun demikian, sebetulnya kalau company itu melakukan hal yang baik, dukungan masyarakat pada keberadaan, pada business sustainability dari perusahaan tersebut jadi kuat. Tapi kalau dia tidak melakukan CSA, tidak menjalin relasi yang baik dengan masyarakat, belum tentu juga didukung. Yang ada di demo suruh pergi. Nah, jadi memang ada positifnya. Yang paling penting adalah komunitas ini tidak hanya menjadi tempat yang tidak bisa memilih. Dia hanya menerima apa yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi komunitas ini bisa secara aktif menyampaikan aspirasinya dan juga menyampaikan lokal wisdomnya sehingga terjadi kolaborasi. Makanya modelnya adalah kolaboratif social responsibility instead of corporate social responsibility. Sehingga simbolic convergence-nya apa? Itu ada tiga pihak, company, government, dan komunitas. Sementara itu, bagaimana peran media? Tentu media diharapkan untuk lebih balance, tidak hanya cover both sides, tapi juga cover multi sides supaya lebih objektif. Dan kemudian apa fantasy teams? Fantasy teams ini adalah alat analisis dalam teori konvergensi simbolis tadi. Jadi, tema fantasinya atau konvergensinya adalah kolaborasi dan sustainability yang bisa kita angkat ke dalam konseptual dari kegiatan-kegiatan perusahaan di dalam masyarakat melalui CSR-nya. Saya mau tambahkan, ada satu hal yang sekarang ini mulai ditekankan adalah personal responsibility. Personal social responsibility. Jadi, tanggung jawab sosial, tetapi personal sebagai anggota dari organisasi tersebut. Makanya ada Indonesia mengajar yang meminta eksekutif untuk turun ke lapangan mengajar, misalnya, sociopreneur, mulai mahasiswa yang berusaha punya bisnis, nanti dibantu oleh perusahaan tertentu yang memang menggerakkan pihak lain yang punya dana untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau melewati waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap kita bisa mendiskusikan untuk memperkaya paparan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rona. Terima kasih.